ya oke guys sebagai sama gue ya karena data gak bisa bohong ya oke hari ini minggu 17 Maret 2024 ya IHSG Jumat kemarin tuh dalam posisi turun ya oke ya hari ini gue pengen bahas berita yang lagi cukup rame juga guys soal Argentina ya lagi krisis gede-gedean gimana kalau lu baca beritanya ngeri-ngeri ya krisis Argentina makin ngeri warga makan sampah ya bank sentral di eh apa dikasih nasi supaya bubar gitu kan 6 fakta mengerikan pokoknya ngeri-ngeri lah berita Argentina ini nah ini mau kita bahas ya soal Argentina dan kita mau bandingin ah kita mau tarik pelajaran sih apa yang terjadi di Argentina dan semoga tidak terjadi di Indonesia ya ya doain aja so semoga nggak ada misalnya seorang presiden yang badut gitu ya memerintah Indonesia so far sih nggak ada lah kita sepanjang ini ya so far menjalankan tugasnya rata-rata dengan baik ya terutama semenjak era reformasi gitu ya sampai yang terakhir ini Pak Jokowi kita nggak ngalamin yang namanya yang dialami Argentina sampai hiperinflasi gitu hiperinflasi tuh ngeri ya Johnnya lu bisa miskin dalam sekejap lu John ya ini perhatikan baik-baik ya lu sekali-sekali ada presiden yang dipimpin kita dipimpin oleh badut gitu kan lu bisa lu bisa miskin dalam sekejap kok kok bisa gitu John contoh-contohnya anggaplah lu hari ini punya ditabungan 200 juta misalnya ya hari inilah tabungan cash gitu ya fiat duit fiat ini ngerinya hiperinflasi ya harusnya 200 juta bisa beli apa macam-macam dong bisa beli mobil bisa rumah yang harga 200 adalah ya bisa ya ketika terjadi hiperinflasi John akibat ketidakbijaksanaan dalam mengelola negara duit lu itu bisa hilang value-nya jadi 200 juta lu itu tahu-tahu berkurang value-nya jadi lu cuma bisa beli 10 10 box Indomie 200 juta 10 dus Indomie yang tadinya 200 juta lu bisa beli rumah eh value lu hilang cebret value duit itu hilang duit fiat itu sehingga duit itu lu jadi jadi cuma bisa 10 box Indomie jadi satu box Indomie sekitar 20 juta bisa John sedangkan rumah yang tadi 200 juta langsung meroket jadi 2M langsung miskin loh langsung miskin lu stik itu juga eh ini yang terjadi di Argentina lu tahu nggak John ini yang terjadi di Argentina akhirnya warga miskin makin tambah banyak lu miskin dalam sekejap gara-gara pemerintahnya ya ketidakbijaksanaan pemerintahnya nah hati-hati John ya jadi hidup ini bijak ya makanya kan kita kita pantau kinerja pemerintah ya ya gua harapin sih nggak perlu terlalu cewek nggak perlu terlalu inilah yang penting ikutin aja yang sebelum-cebelumnya gitu ya nggak perlu terlalu revoke pada revolusioner revolusion yang seperti apa yang mau yang dimau gitu mau yang seperti apa gitu nah itu John ya jadi gua tidak tidak memihak mana kita netral aja yang kita hindarin yang begini-begini mendadak muncul badut gitu loh perintah negara Indonesia badut gitu bisa begini lo miskin sekejap gua bilang lu duit 2M lu anggap lu lu hari ini punya tabungan 2 miliar cash gitu kan ditabungan lah kalau hiperinflasi itu lu bisa nggak ada harganya tau-tau John bisa tau-tau 2M cuma dapat ya itu tadi mungkin berapa dus Indomie doang kalau di kalau di kondisi hiperinflasi lebih baik lu stok barang misalnya stok Indomie 200 karton tuh lebih baik ketimbang lu stok 2M duit cash karena duit cash lu nggak ada harganya berarti aja duit cash lu nggak ada harganya di hiperinflasi nggak ada itu yang ngeri lu bisa miskin dalam sekejap kalau lu nggak antisipasi yang tipe antisipasinya gimana ya dengan dengan menukarkan duit itu beberapa dengan sarana investasi contoh apa saham bisa-saham bisa proteksi lu dari penuh hiperinflasi nanti ada saham bisa emas bisa tuker-tuker aja gitu loh ya sisain cash boleh gitu ya haruslah tapi jangan sampai semua karena lu bisa miskin sekejap gitu loh oke penyebabnya apa sih ya nih gua udah nyiapin baca berita ya oke yang ini dulu yang somber Indonesia dulu loh lu lihat kalau hari ini ya inflasi Argentina yang paling ngeri saat ini 2024 yaitu 276% year of year ya ya nggak ada harganya langsung duit fiat lu itu duit mata uang dia nggak ada harganya peso itu yang tadi yang gua kasih analogi tadi ya kedua Venezuela ya tiga Turki ya Turki karena kebijakan cetak uang ya baru-baru sadar belakangan-belakangan presidennya ya akhirnya dia naikin suku bunga tinggi untuk redam itu Zimbabwe ya udah-udah masuk berita nih Iran Mesir-Mesir yang lagi bangun ibu kota baru ya devisi tanggaran juga cukup gede Laos gede juga ya ternyata Laos ya oke kita kecil kita 2,7 persen ya lihat peringkat kita kecil lah di rank 2,7 itu ada kita lupa dimana pokoknya kita 2,7 persenan Johnnya nah ini kita ya namanya ya ada di sini-sinilah kita kita kecil 2,7 jadi kita fair juga ya Johnnya kita bersyukur kita cuma 2,7 oke kita bersyukur fair juga ya itu termasuk prestasi oke apa sih yang nyebabin krisis Argentina sekarang ya sampai hiper inflasi itu ya itu dimula waktu krisis di tahun 2018 Johnnya eh eh waktu itu nah hutang luar negerinya dia tau-tau membengkak ya sampai di level yang tidak bisa lagi disustain dan peso itu langsung jatuh kalau terhadap US dollar ya nggak nah dan akhirnya itu memunculkan IMF dateng lah dengan bantuan peringanannya lah relief package-nya paket peringanan sebesar berapa tuh 57 miliar dolar ya ini ini mirip-mirip kasus kita 98 ya kemungkinannya analisa sementara gue John untuk Argentina kemungkinan ini gaya-gaya kepemimpinannya mirip pada jaman Pak Harto di kita ya kayak gue kan udah pernah bahas ya Pak Harto kan rapin apa yang disebut anggaran berimbang gitu kan anggaran berimbang ya dimana pengeluaran tidak boleh melebih pemasukan masalahnya Pak Harto itu untuk nambel minusnya dia itu pakai hutang luar negeri John ya Pak Harto itu pakai hutang luar negeri jadi kelihatan kayak nggak minus tapi sebenarnya ini belum waktu yang dia tumpuk karena kan Pak Harto numpuk hutang luar negeri ya numpuk-numpuk hutang luar negeri dan akhirnya utang itu jadi bertumpuk gede banget ya jadi porsi hutang luar negeri kita gede banget saat itu tuh jadi kelihatan 98 rupiah kita dari 2000 ke 18 ribu ya lu bayangin aja kita yang punya hutang hutang luar negeri wah langsung gagal bayar ya langsung gagal bayar dan ah ketika langsung gagal bayar itu rupiah kita langsung di kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena kan pemerintah gagal bayar ya otomatis asing juga lepas rupiah kan maka rupiah makin semakin jatuh ya saat itu Pak Harto kayaknya bingung ya bingung segala macem yang datang lah IMF gitu kan bantu mau bantu asalkan kasih syarat nah IMF dari dulu guys asing itu karena kita suka hutang luar negeri akhirnya dari dulu ya jambanya Pak Harto asing itu suka ngotak 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 anggaran belanja kita padahal itu haknya DPR ya tapi gara-gara ya Pak Harto mungkin nggak berkutik ya karena kita ngotik ngotaknya banyak amal luar negeri nah itu sebabnya waktu IMF datang nawarin paket bantuan tapi kasih syarat bahwa ada berapa bank harus likuidasi kan 16 bank atau berapa ketika di likuidasi justru menimbulkan kepanikan masyarakat ini kata-katanya sih IMF sengaja jebak Pak Harto memang kayaknya sih kalau dilihat emang sengaja ya ketika likuidasi masyarakat rame-rame rush money tarik duit karena rame-rame duit nggak ada ya udah kerusuhan lah ya Nah itu itu nasihat-nasihat IMF yang cenderung bisa dikatakan menjebak Pak Harto nah Argentina kemungkinan mirip-mirip lah utang ya emang kalau gue lihat hutang luar negerinya mirip lah lebih banyak daripada hutang domestiknya hutang negeranya ya Nah itu jadi gua rasa mirip-mirip ya dan bersyukur kita kita udah nggak udah nggak ngotang sama IMF ya dan porsi utang luar negeri kita itu cuman sekitar 1000 triliun sekitar segitu dan itu kecil lu jangan lihat angkanya ketit karena PDB kita tuh 20.800 berarti utang luar negeri kita itu cuman sekitar 5 persen aja on 5 persen utang luar negeri kita itu cuman sekitar 5 persennya 1.000 dibagi 20.800 ya 4,8 persen jauh nah utang luar negerinya Argentina berapa Jon sama GDP-nya ya kemarin tadi gue udah cek nih PDB-nya Argentina tuh ada di angka kita total utangnya 90 persen ya Argentina nih sekarang PDB-nya dia kan 1,4 triliun dolar ya ini gue lihat ya mana beritanya ya 1,4 triliun lah guys pokoknya ya 1,4 triliun dolar ya ini PDB-nya dia utangnya dia itu 90 persen jadi total utangnya Argentina itu kira-kira sekarang ada 1,2 triliun ya ini berita terbaru sih ya emang emang kalau lu nyari berita lain temunya 600 dan 400 tapi ini berita terbaru jadi kalau hitung persentase ya berarti 1,2 t triliun dolar utangnya Argentina nah masalahnya dari 1,2 t ini Jon 69 persennya tuh utang asing ya jadi 1280 kali 69 nah ini utang asingnya dia itu ada sekitar 883 miliar dolar miliar ya taunya kan ya beter 883 miliar yang itu berarti porsinya terhadap PDB adalah sekitar 63 persen itu asing gila nggak ya jadi hanya 37 eh 27 aja yang lokal lain yang bikin bikin mata uang Argentina tuh nggak stabil ya nggak stabil jauh banget Jon kita kita cuman kalau kita oke kita fair ya kita fair ya utang luar negeri Indonesia cuma 5 persen dari GDP ya sedangkan Argentina 63 persen dari ini utang asingnya loh ya utang asing ini luar negeri nah kita fair aja lah ya berarti kondisi kita better di sini jauh jauh ya jauh banget nah doain aja Indonesia hati join aja tidak dipimpin suatu hari ada badut yang memimpin mau nggak badut kalau baru dipimpin badut lu bisa bisa miskin sekejap Jon ini perinflasi Jon ya ya kita udah ngandelin lah nggak main-main utang-utang luar negeri kayak memang udah 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 tinggal nggak tahu kenapa Argentina masih ya ya karena mungkin ya iyalah Argentina enggak bisa keluar kali ya berarti kita puji lah ekonomi kita semua Indonesia dulu yang nerapin reformasi kan tahun 99 Pak Habibie hebat ya Pak Habibie dia yang akhirnya memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah jadi Bank Indonesia independen itu kontribusinya Pak Habibie tuh nah yang mulai secara konsisten nerapin dan defisit anggarannya ketimbang anggaran berimbang itu Pak SBY jadi Pak SBY dulu model pemerintahnya tidak lagi pinjem IMF tapi lebih kepada ya kasarnya cetak uang lah defisit anggaran asal terkontrol nah jadi jadi ini kontribusi presiden sebelum kita ya ada Pak Habibie dan Pak SBY ya jadi kita udah nggak lagi Jon main-mainan ngutang ke IMF itu IMF itu ngasih saran ke kita ngasih saran sesat kebanyakan sampai keusuhan kan 98 tuh saran sesat itu dari IMF itu ya orang udah bilang itu kayaknya sengaja memang sengaja Partul Pak Suwarto disesatin katanya nanti gue baca-baca ada konspirasinya memang ya memang sih ngajak ya oke lalu ya dari sini Jon kita belajar ya bahwa ketika lu tidak kita kan sering denger istilah cash is king ya hati-hati ini nggak 100% bener lu pegang cash banyak kalau suatu hari negara dipimpin badut ini bisa tau-tau cash lu hilang kayak tadi langsung hilang powernya dalam kondisi perinflasi lebih baik lu nimbun bahan makanan Jon bukan duit fiat bukan lebih baik lu nimbun bahan makanan harganya stabil ya atau lu nimbun-nimbun barang lain lah ketimbang lu nyimpen cash cash lu langsung hilang harganya langsung miskin lu sekejap satu hari bisa nah itu ngerinya nah ternyata kita dapatkan data Jon ya saham itu salah satu yang paling kuat ngadapi nih perinflasi lu nggak percaya kita buka merval ini ini pasar sahamnya Argentina kita lihat grafiknya ya sebenarnya kalau udah pernah nonton yang sudah soal Turki ya sama Pak saham Turki langsung naik sama demikian juga di Argentina ini grafiknya Nah lihat ya kita lihat selama 10 tahun wait nah ini grafik 10 tahun ya dia kan baru mulai problem di 2018 2018 nah tau-tau pas ini mulai puncak-puncaknya perinflasi pasar modal langsung naik ya kenapa dia langsung naik ya karena itu balik lagi yang gua pernah jelasin dari dulu guys saham kan lembarnya stabil enggak bertambah basically ya pada dasarnya kecuali orang ada proses perusahaan rekesi tapi kan tergantung perusahaannya kan enggak semua perusahaan doyan rekesi kan jadi misalnya lu beli BRI BRI ya stabil gitu aja lembarnya nah ketika terjadi hiperinflasi dimana uang fiat beredar banyak banget karena Allah pemerintah gitu kan ya atau Allah yang berpangkuk kebijakan saham lu value-nya naik kenapa value-nya naik kenapa value-nya naik karena suplai lu tetap ya jadi di kondisi perinflasi cash itu bukan the king ya kayak situ bukan king di perinflasi kayak situ tuh lu kocak dah lu pegang cash itu lu malah bakal miskin John makanya lu segera tukerin biasanya orang di perinflasi contoh kita pada 98 pasti orang supaya tuker ke dolar betul ya suplainya lebih stabil dolar tuker ke emas tuker ke apa tuker ke saham bisa nah saham termasuk yang sangat kuat menghadapi hiperinflasi nah sehingga ketika kita diversiapkan diri dari sekarang guys supaya amit-amit ya kalau memang suatu yang terjadi misalnya hiperinflasi seperti Argentina kekayaan lu tidak tergerus aset lu tidak tergerus karena apa aset itu tidak dalam bentuk fiat saat itu lu dalam bentuk saham dan bentuk emas satu dalam bentuk dolar ya dolar juga nggak ada jaminan juga kalau dolarnya nanti juga hiperinflasi di dolar itu bisa terjadi bisa jadi pinter-pinternya lu aja ya dalam apa namanya mengatur strategi lah menjaga aset ya saham-saham emang ini gua udah kasih dua bukti ya dulu di pasar modalnya Turki sama dia juga naik pasar modalnya dengan hiperinflasi demikian juga di sekarang pasar modal Argentina lu lihat dia naik gede banget nah gede banget ya inflasinya juga inflasinya dia juga gede sih di kondisi normal aja inflasinya Argentina di kondisi normal aja inflasinya 16 persen loh 50-50 hiperinflasinya baru terjadi sekarang nih berkanang-karang yaitu kenapa mereka pada makan dan dan katanya dicampur juga di Argentina gua baca ya ada kekeringan juga di sana jadi gini lu beli bahan makanan kayak sayuran terlalu mahal ya karena duit lu nggak ada harganya fiat lu itu fiat peso nya dia nggak ada harganya orang mengindari mana itu gagal bayar itu orang gagal bayar siapa yang mau nimbun-nimbun barang nggak ada harga gitu itu yang terjadi makanya Argentina ada orang yang miskin namun sekejap kemiskinan bertambah langsung namun sekejap lu bisa John mau duit lu hari lu pegang 2k 2 miliar bisa kalau Toto dipimpin badut ya ilang langsung ilang 2m lu nanti 2 miliar nilainya cuma bisa beli 10 jam bisa 10 itu doang 10 kadu sindomi kayak di Jimbabue itu waktu itu orang beli telur hampir berapa miliar cerita bisa terjadi begitu ya miskin sekejap loh hati-hati hati-hati harus dibangin jangan-jangan semua kes John hati-hati jadi kes itu yaitulah Oke dan gua rasa ambisi dia aja ya untuk Argentina semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa abang udah abang udah ya ya